Pemirsa pemerintah telah menetapkan satu hari khusus sebagai Hari Batik Nasional, yakni setiap tanggal 2 Oktober hari ini. Nah, keseruan perayaan Hari Batik ini juga terjadi di kantor B-Universe. Hari kerja pertama karyawan B-Universe di bulan ini tampak istimewa dibanding hari-hari sebelumnya. Seluruh karyawan ramai-ramai menggunakan baju batik dan berpose dibut yang disediakan. Mereka saling berlomba mengabarikan pose terbaik. Meskipun menemukan batik di Indonesia tidak sulit, sayangnya penggunaan batik masih tergolong jarang. Karena masyarakat Indonesia umumnya hanya menggunakan batik pada waktu dan perayaan tertentu saja. Batik ini cukup seru ya, soalnya baru kali ini kita di Universe, serentak pakai batik dan ada but batik sendiri. Ako embalnya gimana kira-kira? Seru sih, soalnya baru pertama kali juga diadain but batik. Ya menurut saya sih program ini cukup bagus sekali ya, karena semua karyawan bisa menggunakan batik dan juga momennya sangat bagus pas hari batik sedunia ya. Batik solo ya? Batik solo. Iya. Ada banyak batik juga dong? Udah banyak banget, pokoknya gak bisa keitung deh di lemari itu udah penuh, udah berjubah. Berarti penuh luar batik ya? Iya banget. Berapa seni menggunakan batik selama seakan? Sering ya mungkin Jumat ya, dan juga hari-hari tertentu mungkin di hari adanya pesta dan juga adanya event-event yang tertentu lah gitu. Kalau aku sih kalau pas keundangan aja, jarang banget pakai batik, biasanya pakai kemeja polos aja. Di rumah ada setelah rumah batik? Kebetulan ini cuma dua. Kalau batik sih di rumah banyak, cuma jarang sekali digunakan, paling kalau keundangan, acara-acara. Sampai jumpa di video selanjutnya.